Ini ganja. Di Indonesia, ganja dilarang. Hal itu termuat dalam belet Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika. Dengan kata lain, setiap orang yang berhubungan dengan ganja bisa dipidana, baik pengguna maupun pengedar. Bahkan kalau alasannya medis, itu juga melanggar hukum. Masih ingat Fidelis Ari Sudewarto? Lelaki asal sanggau Kalimantan Barat ini ditangkap BNN karena menanam puluhan pohon ganja. Fidelis melakukan itu untuk mengobati sang istri yang menderita kista di sungkung tulang belakang. Namun, hukum berkata lain. Fondis penjara 1 tahun 8 bulan pun dijatuhkan kepada Fidelis. Satu bulan lebih sejak Fidelis masuk penjara, sang istri meninggal dunia. Pada 2020, Komisi Narkotika PBB atau CND memutuskan mencabut ganja dan turunannya dari daftar 4 Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Artinya, ganja resmi keluar dari daftar narkotika berbahaya serta berpeluang dimanfaatkan sebagai obat medis dan terapi. Meski begitu, pemerintah menolak menerapkan hal serupa. Upaya uji materi terhadap Undang-Undang Narkotika ditempuh. Pemohon adalah tiga orang ibu dari anak dengan serebral palsi atau lumpuh otak. Salah satu anak dengan lumpuh otak itu telah meninggal pada akhir 2020. Mereka menegaskan, ganja bisa digunakan untuk kesehatan dan meminta MK mencabut pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Sampai sekarang, proses uji materi masih berlangsung. Sementara itu, pemerintah tetap beranggapan ganja lebih banyak dampak merusaknya ketimbang manfaat. Beberapa riset memperlihatkan bahwa senyawa dalam ganja merupakan alternatif pengobatan baru. Akan tetapi, penggunaannya tak boleh sembarangan dan mesti melewati uji klinis secara ketat dari otoritas terkait.